Halo Sobat Tani semuanya Jumpa lagi di channel kesan kita semua Di kesempatan kali ini ya teman-teman Kita sudah selesai melakukan Pemanenan untuk timun Yang sekarang sudah Berumur berapa ya 60 sekian lah teman-teman Kurang lebih Dan ini sudah dipetikan 9 kali ini Petik setiap hari Dan ini ya teman-teman Ini panenan dari Tanaman mentimun yang Di video sebelumnya Yang mengalami Kuntet ya lambat Dalam proses pertumbuhannya Dan kemarin sudah kita Berikan treatment 2 kali ya Kita upload dan perkembangannya Sangat luar biasa dan sekarang Sudah petik 9 kali ini teman-teman Dan ini mungkin Ini adalah puncaknya teman-teman Puncak dari Panennya teman-teman Di petikan kesempatan ini Nah Untuk harganya teman-teman Sekarang sudah turun Dari 3000 Awal kita panen Kemudian sekarang 2500 Dan buat teman-teman yang penasaran Seperti apa Perkembangan dari Batang mentimun Atau tanaman mentimun kita Yang mengalami lambat Dalam perkembangan Pertumbuhannya kemarin Langsung aja kita lihat Ke lahannya Oke let's go Nah oke teman-teman Kita sudah di lahan Dan ini ya Penampakan dari Tanaman mentimun kita Yang kemarin Di video-video yang sebelumnya Itu sudah kita lakukan treatment Supaya Pertumbuhannya itu Lebih cepat ya teman-teman Karena kemarin kan kerdil Dan keadaannya seperti ini sekarang Nah untuk Buahnya Lumayan lebat Teman-teman Ini Berjejer-jejer teman-teman Jadi semua Dan Dari Akar ya teman-teman Seperti Seperti tujuan kita Yang pada waktu itu Saat pemberian antonik Yaitu Tentang akarnya teman-teman Nah untuk Pertumbuhan akarnya Langsung aja kita lihat Disini teman-teman Ini teman-teman Harus lihat Nah disini Banyak banget Akar-akar putih teman-teman Ini akar serabutnya Di dalam Sudah bisa lihat Nah Seperti itu teman-teman Bahkan di dalam lagi itu Ada lagi Nah itu Bisa terlihat ya teman-teman Nah itu sudah mencapai Di bagian Tengah Dari pupuk dasarnya Teman-teman Nah itu Salah satu Tujuan kita kemarin Penggunaan Dari Antonik CPT Antonik Teman-teman Nah untuk keseluruhannya Teman-teman Kita lihat ya Keliling Di bagian bawah Hanya saja Sekarang sudah mulai terkena Bercak daun Teman-teman Kita masuk sini saja Oke Dan buat teman-teman semuanya Yang mungkin mengalami Hal yang sama Dan serupa Dengan apa yang Saya alami kemarin Di Tanaman metemun ini Yang mengalami Kerdil ya teman-teman Pertumbuhannya Sangat lambat Teman-teman bisa gunakan CPT Antonik Seperti yang saya gunakan Kemarin Dalam pupuknya Teman-teman Naikkan dosisnya Dari Seandainya Mungkin teman-teman Cuma menggunakan 5 kilo dalam satu drum Teman-teman bisa naikkan 10 kilo Dan kemudian naikkan terus Setiap Putaran pemukannya Teman-teman Jadi seperti itu Nah Ini ya teman-teman Ini kan sudah terkena bercak Apakah nanti Ini bisa bertahan lama Teman-teman Jadi seperti ini teman-teman Treatmentnya Biasanya saya menggunakan Biasanya ya teman-teman Saya menggunakan Amistartop Dan Equison Nah itu teman-teman bisa gunakan Dua Funggis hidup tersebut Yang pertama teman-teman gunakan Equison Kemudian Amistartop Kemudian nanti bisa tambahkan Dengan rolling Seperti Mankosep Dan lain sebagainya Teman-teman Yang penting Equison dengan Amistartop itu teman-teman Nah itu untuk menahannya Kemudian Trip selanjutnya Biasanya saya Pengairannya teman-teman Nah ini penyiraman ya Ini berpengaruh sekali Dari Seberapa tahan Dari daun ini nantinya teman-teman Nah lalu bagaimana Proses penyiraman Supaya Si tanaman mentimun Yang sudah terkena bercak ini Bercak daun teman-teman Ini bisa bertahan lama Nah yang pertama teman-teman Yang harus perhatikan adalah Jangan sampai Si daun yang sudah terkena bercak ini Sampai stres ya teman-teman Kalau seandainya Saya sering teman-teman Melakukan penyiraman itu Di waktu pagi hari Ketimbang di sore hari Kecuali kalau pagi hari itu Nggak sempat Atau cuacanya mendung Terpaksa di hari Apa di sore hari Itu nggak masalah teman-teman Tapi diusahakan Teman-teman melakukan penyiramannya Itu dilakukan waktu Pagi hari teman-teman Jadi Jangan sampai Membiarkan si Daun mentimun Yang sudah terkena bercak ini Ini sampai stres teman-teman Sampai daunnya itu kering Kemudian nanti Baru disiram Nah itu akan Memperparah Ya teman-teman Memperparah Dari Si Kondisi daun Atau chlorophyll daunnya Jadi semakin rusak Nanti chlorophyll daunnya Seperti itu Usahakan penyiraman rutin Setiap hari Nah untuk Untuk buahnya Sudah di bagian atas Teman-teman Ini bunga Gigi teman-teman Nah ini bunganya keluar semua Oke Sekian video kita hari ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Supaya teman-teman bisa terus Update dari Video-video kita Yang berikutnya Sampai jumpa Di episode selanjutnya And bye-bye You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic And then I caught you like that Bye-bye Terima kasih.